Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa Dan partner saya dokter Dokter Indra Bekti, ya Allah amin dapat jadi dokter ya Belajar disini sih menjadi dokter lama-lama, karena kita tahu mengenai kesehatan disini hanya di hidup sehat Dan tentunya ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari pastinya ya Nah kali ini kita akan bahas apa nih dok? Sesuai dengan baju kita yang pink-pink nih mirip-mirip warnanya ya kan? Kita akan bahas bawang merah Ini bauannya bawang merah sudah strong banget ya Sebenarnya katanya bawang merah dan bawang putih itu sebenarnya kalau dalam sandiwana kan jahat ya Bawang merah gitu kan ya Tapi ternyata kita akan bikin ramuan yang dapat memberikan manfaat yang banyak loh Ternyata bawang merah itu baik ya Baik dok Nah sebelum kita mengolah kita lihat dulu tayangan yang satu ini Bawang merah menjadi bumbu dapur yang sejak lama terkenal akan kesehatannya Selain membuat masakan menjadi lebih sedap Bawang merah juga dipercaya ampuh menjadi peredah beragam jenis penyakit Kandungan bawang merah yang berhasil membuat bawang merah bisa diolah menjadi obat herbal Selain dimasak bawang merah biasa bisa dikonsumsi secara mentah Dan hal ini dinilai efektif untuk menjaga penyakit Salah satunya penyakit kanker Bawang merah terdapat kandungan kalsium serta mineral yang mampu menjaga tulang tetap kokoh Serta merangsang pertumbuhan sel tulang baru Namun jangan mengonsumsi bawang merah secara berlebihannya Sebab bisa membuat perut Anda menjadi kembung Lantas bagaimana takaran yang tepat untuk mengonsumsinya Dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan Anda Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio Nah gimana nih caranya untuk bisa mengolah bawang-bawangan merah ini dengan baik ya Dan kita mendapatkan manfaatnya Sudah ada dokter Dian Elko Pagi dokter Seorang ahli herbal kita ya Maksudnya ya apa kabar dok Alhamdulillah baik mas Indra Iya dokter Nah kita ini berhasil bawang merah ya dokter ya Iya Kita mau bikin ramuan Ramuan Oke Nah kita Nah ini bawang merah ini katanya dapat membantu mengendalikan gula darah Nah itu fakta otomatis tuh dok Iya betul sekali mas Indra Jadi bawang merah ini sudah diteliti Dan dia memang beberapa indikasi dari bioaktif Senyawa aktif yang ada di dalamnya itu memang menurunkan kadar gula darah Membantu menurunkan kadar gula darah Tentunya disertai dengan lifestyle yang benar ya Nah ini ternyata benar berumahan fakta Jika dia dikatakan untuk membantu menurunkan kadar gula darah Nah fakta tuh ya Fakta karena kandungan dari beberapa senyawa yang ada di dalamnya Jadi bawang merah itu kaya sekali dengan alisin, aliin Yaitu kemudian flavonoid Fakun itu antioksidan yang di dalamnya itu adalah quercetin ya disitu Dan dia di dalam pendidikan memang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah Nah itu kalau begitu gimana cara meramuan Oke Nah untuk kesempatan kali ini kita akan menyajikan ramuan yang sudah diujikan ya Baik itu secara praklinis juga di beberapa pasien juga sudah diujikan Nah ini ada ramuan yang biasa bahannya kita temukan mudah sekali hari-hari di rumah Di japur kita itu pasti ada deh Biasanya kalau ibu-ibu yang suka masak nih ya Nah ini tentunya bawang merah ya disini Ada ya alium sepa ya Disini bawang merahnya kita ambil sekitar 4 gram 4 gram tuh biasanya 1 siung kalau yang kecil ya dekat sasa Berat 1 siung itu biasanya antara 6-8 gram Nah kemudian kita iris-iris tipis ya disitu bawang merahnya Kemudian yang kedua disini ada buncis Nah buncisnya adalah sayur yang sangat bagus sekali digunakan juga untuk menurunkan kadar gula darah Nah ini ketika dipadukan nanti dengan bawang merah kemudian daun salam dia akan sinergis kerjanya Sehingga membantu menurunkan gula darah ya Ini kita ambil sekitar 15 gram juga sama kita rajang kita iris-iris ya Kemudian berikutnya ada daun salam Nah ini daun salam ini tentunya sudah pemirsa sudah sangat familiar ya Untuk masak sehari-hari ya Ini daun salam ini digunakan untuk juga sama Di penelitian juga untuk menurunkan kadar gula darah Ketika dipadukan dengan bawang merah nanti akan disinergi Nah kita praktekkan ya sekarang ya Nah nyalkan kompornya Disini air yang kita gunakan tidak terlalu banyak Cukup 120 cc aja Kalau 1 gelas itu biasanya 1 gelas limping itu 200 cc ya Tidak kurangi dikit ya Kemudian setelah keluar gelembung kita masukkan tadi bawang merah yang sudah diiris Berarti direbus ya dok ya Iya direbus direbus jadi kayak bikin sup ya dok sasa Tidak kita ambil cukup 4 gram saja Sekitar saus siung ya Kemudian kita ambil buncisnya tadi 15 gram ya Oke Kemudian daun salam Daun salamnya 10 lembar sih sebenarnya kalau kecil ya Kita bisa 8-10 Daun salam dimasukkan berapa banyak nih dok? Sekitar 10 ya Kita kalau yang kecil-kecil ya 10 ya Kalau yang besar mungkin bisa sekitar 7 ya 7 atau 8 Jadi tuh konsumsinya ini untuk diabetes sebaiknya kapan nih dok? Pagi, siang, malam? Kalau sebenarnya bisa pagi, siang, sore Biot cukup dua kali ya Mas Indra Jadi kalau misalnya dia sebelum makan Bagusnya ya sebenarnya sebelum makan Tetap karena kan disini tujuannya adalah untuk membantu ketika dia makan Ada kadar gula dari naik disitu sudah ada bite up gitu ya Sudah mulai dikendalikan Nah ini kemudian untuk mengkonsumsinya juga harus hati-hati Kan ada orang-orang yang juga mengkonsumsi obat diabetes ya Obat diabetes tentunya Nah ini kalau misalnya memang mau mengkonsumsi ramuan-ramuan seperti ini Sebaiknya memang diberi jarak Sebaiknya 2 jam Kalau memang minum obatnya Agar dia tidak saling melemahkan kalau bisa Itu amannya saja Jadi kalau kita kan tidak tahu reaksi setiap orang itu bisa berbeda-beda Personalize ya Nah ini kita tunggu sampai dengan airnya menjadi sekitar 100 cc Jadi ya sekitar berkurang Jadi kalau tadi 120 ya menjadi 100 cc Kemudian kita saring nanti harus kita konsumsi kita minum Dua kali sehari boleh Dok ini kalau misalnya mengkonsumsi ini Terus kemudian apa yang terjadi gitu efeknya Apakah nanti keluar dari kencingnya kah atau keringat kah atau gimana tuh Sebenarnya begini Ramuan ini relatif aman karena semuanya adalah bahan-bahan yang ada di dapur kita Jadi range keamanannya juga luas ya Jika dia dikonsumsi dalam bentuk yang standar artinya maintenance Jadi dosisnya tidak berlebihan ya Kalau kita tahu bahwa bawang merah itu sehari dosis hariannya 50 gram cukup Kalau yang segar undinya 50 gram itu sekitar ya 7-8 putir ya Kalau beratnya kan persiungnya 6-8 gram ya Nah kemudian juga kalau setelah itu kalau di ekstrak keringnya 20 gram cukup Nah kalau dia tidak berlebihan sebenarnya tidak masalah Ya kecuali memang ada orang-orang yang sensitif terhadap bahan-bahan tertentu yang ada di sini Tapi jarang sekali karena ini sebenarnya bahan dapur Yang biasa kita konsumsi sehari-hari Tentunya diimbangi dengan lifestyle yang benar Dan minum air putih yang cukup Ini wanginya udah kecil banget ya Oh banget ini Dan sambil Baunya seger-seger gimana gitu ya Seperti sayur sup ya Sambil menunggu menyusup sampai 100 cc Kita akan kembali lagi pemirsa jalan kemana-mana tetap di Hidup Sehat Sambil menunggu